Hai 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 Hasen Padahal Allah kita bisa ketemu dan berwisata di kota Bali di Nusa Pelida Masya Allah Masya Allah dari Aceh kita ketemu di Masya Allah Allah yang takdirkan Masya Allah yang anak mau tanyakan disini kita di komunitas jamaah ini sering yang namanya softok dan sangat keterlaluan kadang-kadang bagaimana Ustadz untuk kejelasannya Ustadz jadi memang sudah jadi ciri khas ya jamaah itu orang orang Arab itu wah bercanda aja parah bahkan di Yaman itu kalau ada orang baru menikah itu itu lakinya selesai akan dibawa kabur itu Masya Allah Masya Allah kalau disini hanya sekedar ya diputer-puterin dinaikin beca dan sebagainya gitu yang jelas disoftoin lah ya disoftoin pasti itu disoftoin jadi sebenarnya kalau kita melihat canda ya canda itu kan salah satu bumbu hidup agar hidup itu gak terlalu tegang makanya kata Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi sallam orang yang paling banyak senyumnya jadi senyum bercanda itu membuat orang itu betah tapi kalau terlalu tegangan kita gak nyaman pasti ya dan makanya Nabi sallallahu alaihi sallam itu kesahariannya beliau beliau juga bercanda dia pernah suatu hari ada orang ada orang yang dia naik unta kemudian Nabi candain kenapa kalau nanya anak unta kemudian kata laki-laki ini ya Rasulullah ini bukan anak unta ini hidupnya unta ya kata Rasulullah iya betul hidup unta kan anaknya unta juga dia gak datang tiba-tiba lahir langsung dalam keadaan tua kan jadi Nabi kita sallallahu alaihi sallam juga bercanda tapi yang namanya canda itu seperti ibaratnya garam ya yang namanya garam terlalu banyak juga tidak akan membuat makanan enak atau gak ada garam juga gak akan ambar jadi silahkan kita bercanda tapi perhatikan batasan-batasannya jangan ke setiap hari kita bercanda Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Bakar kepada Abu Hurairah ya berolah sedikitkanlah tertawa karena dengan banyak tertawa itu akan membuat hatimu keras dan bahkan ya candaan itu memang di awalnya menyenangkan di akhirnya permusuhan mulai dari keluar grup WA mulai dari gak sapaan lagi mulai dari kadang yang sudah bentuknya riba sudah mulai lagi main fisik awalnya pada candaan yang cuma tadi cuma main-main gak seriusan ya akhirnya malah terjadi permusuhan jadi kita seorang muslim harus cerdas hal yang mubah ya itu boleh tapi jangan berlebihan apalagi hal yang mubah yang kita lakukan itu terkadang bisa mengarahkan kepada hal yang harap maka tentunya itu akan lebih terlarang lagi ibadah saja yang itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah kalau terlalu berlebih-lebihan juga gak baik ada sahabat yang ingin puasa terus menerus gak ingin berbuka ingin ibadah terus gak ingin menikah itu ibadah kalau berlebih-lebihan itu terlarang apalagi bercanda pasti ujungnya ribut tapi jamaah tanpa soft itu bukan jamaah stigma itu harus diubah jamaah adalah orang yang suka bercanda sebagaimana Nabi suka bercanda tapi canda dengan alanya Rasulullah harus bisa menahan diri karena ujung-ujungnya sering keributan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih